Terima kasih Siapa saja yang ditampung di yayasannya Dan tentu saja kita ingin tahu siapa dia Mari kita sambut Wilia Iyah Wilia Dengar-dengar Wilia punya panti asuhan Atau yayasan Yang juga Menyantuni janda-janda Perempuan hamil Yatim piatu Dan duda-duda Semuanya saya tampung Ada berapa banyak Ini sudah berapa lama Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu Yang aktif Sudah berapa banyak Kalau dihitung Mungkin sudah sampai 500 Berarti rumahnya Wilia besar sekali Enggak kecil Biasa aja Tunggu dulu Rumah kecil Tapi bisa menampung Banyak sekali Janda-janda Iya Kok bisa Iya bisa Mungkin itu kehebatan Orang Kalimantan Jadi Siapa janda-janda Duda Perempuan hamil Yatim piatu yang Wilia tampung ini Siapa mereka Mereka adalah kucing Pengelantar Yang biasanya dibuang orang gitu Di jalan Kucing Iya Kok gak ada keterangan Ini risetnya gimana Ini cuma dibilang Janda-janda Duda-duda Siapa yang riset ini Kenapa gak ditulis Bahwa yang ditampung Adalah janda-janda kucing Duda-duda kucing Eh Oh sudah Saya salah baca Aduh 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 Tapi Kucing-kucing itu Ada yang janda kan Iya benar Ada yang janda Ada yang duda Ada yang Ada yang lansia juga Ada yang anak-anak Alhamdulillah Berarti kita bisa lanjutkan Pembicaraan kita ini ya Baik Jadi sudah 7 tahun Wilia Menyantungi Yang aktif gitu Aktif Mengadopsi Kucing-kucing terlantar Di jalanan Kucing domestik Biasanya Kucing domestik Domestik Oh bisa juga tuh Janda domestik Nah sekarang sebelum kita Minta Wilia cerita lebih lanjut Kita lihat dulu Tayangan berikut ini Berbagi Berbagi Tidak harus Menunggu kaya Meski hidupnya Sebatas cukup Wilia ia Warga desa Padang Darat Amuntai Kalimantan Selatan ini Relah berbagi Dengan kucing-kucing Terlantar Yang ia temukan Di sekitar rumahnya Bermodal hasil Berjualan Dari warung kecil Di rumahnya Ia merawat Ratusan kucing Yang ia temukan Di jalanan Wilia pun Menamai rumahnya Sebagai Panti asuhan Kucing terlantar Kegiatan ini Diawali Dari kesenangan Memelihara kucing Seperti yang Ditularkan Orang tuanya Sejak 2010 Wilia sering Memelihara kucing Yang dilihatnya Tak terawat Kini Dari semua Kucing tersebut Sejumlah Di antaranya Banyak yang Dimintarkannya Untuk Diadopsi Sedikitnya 500 kucing Pernah ia rawat Setiap harinya Kucing-kucing tersebut Sudah terbiasa Makan nasi Dan ikan Puyau Wilia Memasak Satu kilogram Ikan Puyau Yang dikukus Dan dicampur Nasi Untuk dua kali Makan Dalam sehari Bukan hal mudah Saat mendapati Kucing yang Tengah sakit Keterbatasan Biaya Dan dokter Hewan Diamuntai Memaksa Wilia Untuk Berpikir Kreatif Demi menjaga Kesehatan Kucing-kucingnya Wilia Pun aktif Mencari Informasi Di media Sosial Tentang Kesehatan Kucing Respon Warga Net pun Cukup Baik Wilia Mendapat Bantuan Berbagai Obat-obatan Dari Grup Pecinta Kucing Sedemikian Cintanya Terhadap Kucing Wilia Pun membuat Fasilitas Permainan Sederhana Untuk Biaranya Tersebut Ia juga Kerap Membawa Penghuni Panti Untuk Menikmati Suasana Sore Dengan Menaiki Perahu Kayu Di Sekitar Rumahnya Meski Kondisi Ekonominya Serba Terbatas Dia Percaya Rezekinya Tidak Akan Pernah Berkurang Karena Memberi Makan Dan Merawat Kucing-kucing Tersebut Bisa Cerita Dari mana Awal mulanya Wilia kok Merasa Tergerah hatinya Untuk Nolongin Kucing-kucing Liar Yang di Jalanan Di Pasar-pasar Kadang Baru Lahir Lima Ekor Dibuang Orang Dibuang Orang Dijalan Kadang-kadang Dibeserta Indoknya Kadang-kadang Indoknya Ditinggal Di rumah Anaknya Yang dibuang Dijalan Makanya Itu Sedih Gitu Kasanya Tapi Buat Orang Lain Udahlah Kucing Hewan Itu Udah Buang Aja Kenapa Buat Wilia Penting Sekali Persoalan Perasaan Kucing Makanya Dengan Cara Menyayangi Hewan Itu Cara Bersyukur Diciptakan Tuhan Sebagai Manusia Bukannya Diciptakan Sebagai Hewan Tadi Saya Lihatkan Kucing-kucing Itu Harus Dikasih Makan Itu Sehari Berapa Kali Sehari Cuma Bisa Dua Kali Dua Kali Sehari Pagi Sama Malam Dengan Porsi Yang Terbatas Makanannya Apa Biasanya Dikasih Makan Nasi Sama Ikan Goreng Dicampur Diaduk Wah Saya Kok Jadi Ngiler Kenapa Nggak Dikasih Makan Kucing Makan Kering Mungkin Nggak Terbiasa Kasih Makan Kering Masih Lagi Minta Nasi Oh Ini Kucing Domestik Domestik Indonesia Bang Tindak Masih Sama Orantua Rumah Orantua Lalu Apa Komentar Orantua Melihat Anaknya Ngurusin Kucing Kucing Yang Pasti Membuat Rumah Berantakan Mungkin Bau Kalau Ibu Kan Joket Loper Juga Ya Sama Saya Memang Terasaan Cinta Sama Kucing Itu Mungkin Diturunkan Dari Ibu Kalau Bapak Bapak Biasa Biasa Aja Laki Laki Dimana Mana Begitu Biasa Biasa Aja Nggak Suka Banyak Tapi Beliau Tetap Mendukung Baik Nanti Cerita Kenapa Sampai Welia Tidak Mau Melepaskan Kucing Yang Sakit Padahal Dia Sudah Ditawar 120 Juta Rupiah Ikuti Terus Kick Andy Silahkan 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 Terima Terima kasih Anda Masih Bersama Saya Di acara Kick Andy Dan Masih Dengan Welia Pemilik Atau Pendiri Panti Asuhan Bagi Kucing Kucing Di Padang Darat Kalimantan Selatan Nah Welia Saya ingin tahu Juga nih Kalau orang tua Tidak Keberatan Ayah Walaupun Tidak suka Kucing Tapi Tetap Mendukung Bagaimana Dengan orang-orang Yang melihat Welia Kok Pelihara Kucing Apa komentar Mereka Biasanya Banyak Komentar Ada yang Baik Ada juga Yang Buruk Ada juga Yang bilang Buat apa Pelihara Kucing Tidak Hasilnya Mending Pelihara Kambing Atau Sapi Kuturannya Bisa Dijual Kalau Kucing Yang Bermempaannya Tidak Ada Kalau Saya Ngurusin Kambing Tetangga Sudah Banyak Ngurusin Kambing Kalau Yang Ngurusin Bebek Sudah Banyak Yang Ngurusin Ayam Juga Banyak Kalau Saya Tugas Saya Ngurusin Kucing Sekarang Coba Cerita Kucing Yang Sakit Kita Cerita Sakitnya Dulu Sakit Apa Sakit Kelamedia Apa Itu Matanya Mau Copot Keluar Matanya Keluar Sebelah Sebelah Mau Copot Ini Kucing Tadi Dapatnya Dari Mana Itu Indoknya Yang Saya Adopsi Dari Jalanan Terus Melahirin Di Rumah Saya Tapi Waktu Lahir Ternyata Dia Kena Penyakit Apa Tadi Tidak Bukan Dari Lahir Kalau Dari Lahir Itu Dia Sehat Abis Umur Mungkin Sekitar Sebulanan Saya Akan Adopsi Lagi Kucing Dagi Jalanan Itu Sakit Terus Bagaimana Kisah Tentang Anak Kucing Anak Kucing Itu Namanya Orang Itu Kan Makin Membesar Mau Copot Lalu Posting Di Grup Di Beberapa Grup Akhirnya Saya Carilah Dokter Hewan Di Kota Saya Alhamdulillah Ketemu Belia Berhubungan Dengan Indonesia Sayang Kucing Domestik Itu Grup Nya Ibu Aisyah Abis Ibu Aisyah Itu Kirim Propolis Terus Apa Namanya Mas Kobo Can Lami Dari India Juga Mungkin Nanti Tanya Kobo Lacan Apa Yang Dilakukan Oleh Si Kobo Lacan Beliau Atas Apa Idenya Bu Aisyah Mengirim Paket Obat Obatan Macem Macem Dari Kurkuma Plus Penambah Napsu Makan Itu Bagus Juga Buat Kucing Ada Vitamin Ada Ubat Kembung Ada Macem Macem Mas Kobokan Kenal Secara Pribadi Waktu Dia Nganterin Itu Dimana Lewat Paket Dikirim Lewat Paket Dari Bandung Yaudah Kalau Gitu Mari Kita Ketemukan Dengan Mas Kobokan Yaitu Nama Aslinya Asep Suhenda Ini Orang Mas Asep Jadi Nama Nama Di media Sosial Apa Kobokan Bukan Kobokan Salaman Dulu Boleh Oh Lagi Ya Baik Tunggu Anda Bawa Apa Lagi Boleh 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 Silahkan Silahkan Oke Terima Kasih Waduh Saya dapat Oleh Ini Untuk Dipakai Pribadi Atau Kalau Suka Silahkan Itu Susu Susu Kucing Jadi Ini Semua Untuk Kucing Sebenarnya Betul Lipstick Kucing Bukan Lipstick Ini Obat Diare Obat Tetes Mata Ada Betul Ini Ada Kemasan Yang mirip Ada Tetes Mata Ada Yang Kuping Tapi Bukan Penumbu Rambut Bukan Penumbu Rambut Ada Lagi Ada Belah Pulang Pulang Anda Diundang Baik Baik Oke Jadi Ini Untuk Welia Dapat Obat Obatan Lagi Terima Kasih Terima Kasih Saya Asep Asep Kombo Canlame Itu Silahkan Ngobrol Silahkan Silahkan Saya mau pulang Dulu ya Biar aja Mas Ngobrol Ngobrol Lamp Lihat Mas Siap Siap Sibuk Sibuk Sendiri Lalu Saya Ngapain Nanti Selamat datang Sahabat Jadi ceritanya Bagaimana Sampai Ini kok Aneh ya Iya Tapi Gak Bapak Obat Obatan Untuk Kucing Agak lama Mbak Wel Upload Kucing yang Banyak Itu Yang beberapa Sedang sakit Begitu Sedang sakit Kebetulan Waktu itu Ada sedikit Uang saya Gitu ya Saya khusus Beli Ke pet shop Saya beli Beberapa Obat Karena tau Beliau Di pedalaman Yang agak Susah Susah Untuk Dapat Akses Obat Obatan Segala Macem Saya Beli Obat Obatan Yang Kira Kira Paling Banyak Dibutuhkan Kayak Obat Diare Misalnya Obat Cacing Obat Mata Dan Multivitamin Buat Kucing Termasuk Waktu itu Ada perban Rifanol Pembah Suhluka Dan Itu Sabun Belerang Buat Obat Jamur Gitu Kira Kira Dikasih Pampers Juga Enggak Pampers Kucing Ada Cuman Mahal Dan Belum Populer Ada Mau coba Boleh Enggak Lucu Sekali Lagi Ini Peringatan Terakhir Oke Nah Sekarang Kalau Lihat Dari Apa Yang Anda Lakukan Kan Baik Sekali Ya Untuk Ini Bukan Karena Wilyal Tapi Anda Lebih Melihat Kucing Ya Kucing Ya Kucing Ya Sebenarnya Gini Saya Bukan Bukan Cat Lover Lama Sebenarnya Baru Baru Dan Selama Ini Saya Gerak Sebenarnya Di Street Feeding Tapi Bukan Buat Kucing Saya Street Feeding Itu Dari Tahun 2000 Awal 2004 2005 Sampai Sekarang Tapi Itu Khusus Untuk Kalau Dikatakan Menyantuni Terlalu Keren Hanya Sesekali Ngasih Makan Buat Kayak Maaf Pengmis Nawisma Orang-orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Di Jalan Tapi Kebetulan Saya Juga Suka Kucing Saya Street Feeding Ke Kucing Itu Baru Tiga Tahun Terakhir Saja Untuk Anda Sehari-hari Pekerjaannya Apa Saya Guru Saya Lagi Kalkulasi Berapa Gajian Kira-kira Guru SD Dimana Ada Sebuah SD SD Islam Bukan Saya Guru Tetap Jadi Anda Sudah Menikah Belum Dua Tahun Oke Dengan Apa yang Anda Lakukan Bagaimana Perekonomian Keluarga Terganggu Atau Tidak Sejauh Ini Tidak Istri Mendukung Istri Juga Cat Lover Baik Jadi Terima Kasih Kang Asep Mau Berbagi Obat Obatan Buat Kucing Kucing Yang Disantuni Oleh Velia Tentu Yang Kami Tunggu Adalah Soal Anak Kucing Yang Sakit Akhirnya Sembuh Kemudian Ada Yang Menawar Kucing Itu Sampai Senilai 120 Juta Bagaimana Ceritanya Bukan Adakan Video Saya Di Youtube Itu Lagi Ngasih Kucing Apa Ngapsin Kucing Buat Masuk Ke Rumah Biar Makan Gitu Terus Ada Ibu Ibu Sama Anaknya Mungkin Sama Keluarganya Nonton Di Youtube Di Youtube Mungkin Entah Apa Gitu Tertarik Atau Bapak Gitu Sama Si Oran Itu Tertarik Dimana Juga Nggak Tahu Dia Nggak Bilang Terus Teleponen Saya Terus Neror Sambil Memperdengarkan Anaknya Yang Nangis Minta Si Oran Katanya Terus Akhirnya Gimana Apa Yang Dikatakan Oleh Ibu Itu Minta Si Oran Mulai Dari 50 Berlanjut Nawarnya Terus Terus Saya Nggak Mau Jual Tetap Nggak Saya Nggak Mau Jual Aneh Tentu Kita Ingin Tahu Jawaban Kenapa Kalau Bagi Saya Itu Kucing Kucing Saya Kucing Kucing Saya Itu Nggak Ada Nilainya Gitu Biar Ditukar Sama Isi Isi Dunia Pun Nggak Saya Jual Gitu Ini Serius Serius Tapi Yang Beli Memang Serius Atau Bercanda Nggak Tahu Juga Oke Tapi Dia Memperdengarkan Suara Anaknya Yang Mangis Dan Nelfon Terus Intinya Orang Tidak Dilepas Nah Yang Terakhir Sampai Kapan Wella Mau Merawat Kucing Kucing Ini Terima Ya Kalau Niat Maunya Seumur Hidup Tapi Kan Itu Tergantung Dari Allah Mau Sampai Kapan Saya Tapi Niat Saya Mau Sampai Akhir Hidup Saya Tetap Mencintai Dan Bisa Merawat Kucing 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 Yang Ditelantarkan Baik Wella Terima Kasih Banyak Sudah Hadir Di acara Ini Kang Asep Terima Kasih Juga Mudah Mudah Kebaikan Anda Dibalas Oleh Tuhan Yang Mahasa Wella Juga Dan Tamu Kita Berikutnya Dulu Dia Anak Angon Kambing Sekolah Juga Tidak Sampai Selesai Tapi Dia Punya Istana Semegah Istana Bogor Di Wonogiri Yang Jadi Pertanyaan Lalu Istana Itu Dibangun Untuk Apa Dan Siapa Yang Menikmati Istana Itu Ikuti Terus KKND Saya heran Laki-laki Semua Mau Ngurusin Janda-janda Janda Domestik Janda Domestik Lagi Anda Tidak Bener Ini Tidak